Waratilil qurana tartila Bacalah quran dengan tartil Jadi bangun itu Tujuannya supaya kita baca quran Apa sih quran? Quran ada dua Yang tertulis, yang tidak tertulis Yang tidak tertulis, yang harus kita baca Lebih banyak Apa itu? Tanda-tanda Allah dalam dirimu Dan tanda Allah dalam dirimu yang paling besar Adalah ruhku Yang Allah tiupkan kepadamu Itu sebagai daya kehidupan dalam dirimu Kenali, bacalah itu Makanya kalau kita sudah bisa membaca Kitab sejati yang ada pada diri Saksikan saya Kita ketemu guru sejati dari dalam Gak akan mudah dibohongi lagi Orang-orang yang di luar diri kita Di quran ada perintahnya Iqra, kitabaka Kapa binapsika aliawma alikah hasiba Bacalah kitabmu Bacalah kitabmu Dan cukup itu sebagai juru hisabmu Jadi yang harus kita baca adalah Kitab kita sendiri Siapa kitab kita? Kitab itu kalamullah Kalam itu adalah sifat Allah itu zat Kalamullah yang sebenarnya adalah Diri sejati kita Karena diri sejati kita adalah Bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita Namanya ruh Tidak ada ruhmu yang adalah ruhku Apa hasilnya? Nah ini Kalau kita sudah bisa membaca kitab sejati kita Kami akan menurunkan perkataan yang berbobot kepadamu Kata-katamu menjadi energi yang luar biasa Kenapa kata-katamu tidak diturut oleh anakmu? Tidak berbobot Karena yang kamu katakan itu Kamu juga tidak tahu Yang kamu katakan Kamu juga tidak sadar Betul? Ternyata yang harus dikenali dari diri kita itu Bukan diri yang batin saja Diri yang lahir pun luar biasa Dari ujung rampit sama ujung kaki Begitu banyak yang harus kita baca Dan selama ini Kenapa kita menderita dan hidupnya tidak menakjubkan Karena kita tidak bisa membaca data diri kita sendiri Akibatnya kita salah tempat Kerja di tempat yang tidak menyenangkan Tidak berkembang Bisnis yang tidak sesuai dengan data dirinya Bisnisnya bangkrut terus Terus saja dimodali Hasilnya tidak ada Itulah Kalau kita punya ilmu Kita sudah tahu data diri kita Kenal diri kita yang fisiologi Yang psikologi Apalagi kenal diri kita yang spiritual Kita punya kompas Tidak akan melenceng kehidupannya Ah luar biasa Nanti itu Semua harus dibaca data dirinya Terutama anak-anak kita Biar anak kita tidak sekolah di tempat yang salah Karena mereka itu selama ini Disekolahkan di tempat yang Keinginan orang tuanya Karena orang tuanya ingin anak seperti yang dia mau Padahal anak adalah tamu agung Yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri Bukan jadi ibu bapaknya Awas Siapa tahu anak kita calon presiden Malah disuruh jualan Cireng Karena ibu bapaknya tukang Cireng Saya bukan menyepelekan profesi itu Tetapi jangan batasi Bapak saya itu seorang buruh di pergebunan teh Saya anak ketujuh dari sebelas bersaudara Kalau anak pertama dibeliin mainan Anak kedua Ada mainan bekas anak pertama Anak ketiga Masih beritanya nyampe Kalau anak pertama dibeliin mainan Anak ketujuh kayak saya Beritanya udah gak nyampe Tapi itulah cara semesta menyayangi saya Saya tidak dibelikan mainan seperti anak pertama Karena saya dikasih mainan yang lebih indah lagi oleh semesta Dan saya nikmati semua perjalanan hidup saya Tidak ada musibah Tidak ada berkah Semua kenyataan hidup adalah kebenaran Dan saya tidak menolak semuanya itu Dan saya tidak merasa itu sebagai suatu penderitaan Saya menyuci mobil Satu malam empat Saya harus Mengeluarkan Kotoran burung seratus ekor Kalau jam sebelas mulai jam tiga baru selesai Saya nikmati semua Saya tidak pernah memfokuskan pikiran saya pada hal buruk Saya memfokuskan pikiran saya pada hal baik Saya bisa tinggal disitu Saya bisa sekolah Itu aja udah saya syukur Dan luar biasa Saya tidak pernah izinkan pikiran saya untuk memikirkan hal buruk Dan saya tidak pernah menceritakan hal buruk pada siapapun Kecuali sekarang Ini pelajaran Dan saya tidak menceritakan ini pada ibu saya Pada bapak saya Karena kalau saya ceritakan Kejadian saat itu pada ibu saya Bapak saja Hukum tarik menarik berlaku Ibu bapak saya akan berpikir buruk Dan itu memperburuk kenyataan saya Karena saya tahu Walaupun saya ceritakan Mereka tidak bisa menolong saya Yang bisa menolong saya adalah diri saya sendiri Makanya Emak sarang apa Terkedah ke Bandung Abdimah Alhamdulillah Mewah di Bandung Ke upamitos wisuda ke Bandung Jadi baru tahu tempat kos saya Setelah wisuda Makanya ditanya Kasurnah mana? Tengang kok kasurnah Makanya tulangnya lurus Sehat Bantalnya mana? Tengang kok bantal Kenapa? Makanya kepala saya Bagus Saya sekarang kalau pakai bantal Itu malah suka aneh Jadi Ternyata Orang-orang yang pengen sehat Sekarang malah Bantalnya dibuang Ternyata orang yang migren Macem-macem itu Gara-gara bantal Ketinggian Makanya saya Alhamdulillah Oleh Semesta tidak diberi kemampuan Beli bantal Jadi Tidurnya lurus Makanya tulang belakang saya bagus Eh semua itu Baik-baik saja ya Kalau kita baik pikirannya Jadi mimpi itu apa sebetulnya? Nah ini cerita mimpi yang agak serius nih Kalau tadi itu Mimpi dalam bahasa kita Harapan-harapan yang belum Kita capai Dan itu yang dibawa kemudian ke Kuburan Makanya jangan pernah Kuburan kita itu Jadi kuburan mimpi kita Dan bagaimana caranya Supaya kuburan Tidak menjadi kuburan mimpi kita Maka segera bangun Saat ini juga Setuju? Yuk sekarang sadari Saya sholatnya Masih ingatan kemana-mana Yuk segera bangun Saya cari ilmu itu Memang tidak gampang hadirin Saya itu Aduh subhanallah Diusir banyak orang Saya cuma tanya Gimana caranya Saya supaya sholat ingat sama Allah Murtad ya Bingung saya Padahal itu pertanyaan yang jujur Sederhana dari dalam diri saya Karena ada perintah di Quran Aqimis sholatali zikri Nabi Musa itu Orang pertama yang diperintah ke sholat oleh Allah Coba baca Quran surat Toha Innani anallah La ilaha illa anna fa'budni Waqimis sholatali zikri Itu peristiwanya terjadi pada Nabi Musa Dan Nabi Musa baru bisa ingat kepada Allah Setelah beliau memasuki Al-Mukodasi Tua Setelah beliau bisa melepaskan Kedua terompahnya Terompah itu kiri kanan Baik buruk Benar salah Dan itu yang Memperbudak kita selamain Lampaui semua itu dualitas itu Baru memasuki alam suci Namanya Al-Mukodasi Tua Tempat suci yang tua Oh keren banget itu Mimpi adalah pengalaman bawah sadar Yang melibatkan penglihatan Pendengaran Pikiran Perasaan Atau indra dalam tidur Ini mimpi serius ya Ini mimpi Ada yang namanya lucid dreaming Itu adalah fenomena ketika seseorang Menyadari sepenuhnya Bahwa dirinya sedang bermimpi Yang luar biasa Habis mimpi kalian bisa cerita bukan? Bukan? Berarti kan Kejadian itu benar-benar terjadi Cuman bukan di alam nyata Itu di bawah sadarmu Dalam mimpi Pemimpi juga dapat merasakan emosi Ketika bermimpi Misalnya emosi takut Ketika kalian dikejar-kejar Anjing gila Nges-ngosan Padahal lagi tidur Emosi kita itu terlibat Nah makanya ini Pentingnya kita tidur yang benar Nah ilmu yang mempelajari tentang mimpi disebut Oneirology Jadi ada ilmunya itu Mimpi terjadi pada tahap Kecepatan pergerakan mata Ketika tidur Yaitu ketika aktivitas otak tinggi Dan seolah-olah dalam keadaan terbangun Jadi sebetulnya Mimpi itu akibat Aktivitas otak kita Tidak berhenti Padahal kita sudah tidur Ini aktivitas otak loh Cuman otak itu kan terbagi dua Ada pikiran sadar Ada pikiran bawah sadar Bahkan ada yang namanya Ya pikiran atas sadar Super sadar Nah kalau kita belajar dari psikologi Saya menyitir pendapatnya teori Sigmund Freud Pernah denger kan? Pokoknya kalau belajar psikologi Pastilah kenal Teorinya Freud itu Menurut teorinya Sigmund Freud Ya Penglihatan dalam mimpi Merupakan penampakan dari hasrat Dan emosi yang tersembunyi Ini secara saintifik ya Beberapa teori lain Menunjukkan bahwa mimpi Merupakan tahap pembentukan memori Penyelesaian masalah Atau sekedar produk dari aktivitas otak Sebagian orang percaya Mimpi tak lebih dari sekedar bunga Ya bunga tidur Tanpa arti khusus Ada juga yang mengertikan seperti itu Dan tentu saja Ini adalah pendapat-pendapat yang berbeda ini Ya Harus kita pahami satu persatu Kenapa orang berbicara begitu Itu dari sudut pandang yang berbeda Sebagian yang lain meyakini Mimpi itu sebagai virasat Terjadinya peristiwa Pada masa mendatang Entah itu baik Maupun buruk Bisa jadi virasat Tapi tidurnya seperti apa Nah nanti saya jelaskan Ada juga yang meyakini Mimpi sebagai petunjuk spiritual Yang membawa seseorang Memasuki dimensi yang berbeda Banyak sekali yang cerita sama saya Sebelum dibuka mata kolbunya oleh saya Menceritakan kepada saya Dia itu pernah mimpi bertemu saya Berkali-kali Sebetulnya itu sudah Petunjuk spiritual itu Petunjuk spiritual Ya Itu Yang sebetulnya pertemuan itu Apakah nyata? Nyata Tetapi Di alam spiritual Nah kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan Yuk kita lihat dulu sini Ini otak kita Perhatikan Otak itu buatan Allah Tapi pikiran bukan buatan Allah Pikiran yang diinstalkan ke otak Itu buatan lingkungan Jadi otak kita tulunya bersih tuh Cuman Program yang diinstalkan ke otak kita Ke hardware kita Softwarenya buatan lingkungan Seperti ini HP ini Hardware namanya Dan tidak bisa berfungsi Kalau tidak ada Aplikasi Software Makanya supaya ini berdaya Diinstal ke sini Namanya software Ada Google Maps Ada Whatsapp Ada Youtube Ada Facebook Itu semua adalah aplikasi namanya Nah ketika disitu Ini jadi berdaya Sama Apa aplikasi yang diinstalkan di otak kita? Tergantung lingkungan Itulah bahayanya Ketika kita hidup di lingkungan Dimana Menginstalkan sesuatu yang Buruk Ada orang yang hari ini Susah cari uang Karena dari kecil Pernah mendengar kata-kata Cari uang itu susah Cari uang itu susah Berkali-kali Ibu bapanya bicara begitu Setiap hari Masuk alam bawah sadar Itu menjadi Identifikasi diri Makanya Orang yang kayak gitu Harus dirubah apanya Tidak cukup Dia dirubah nasibnya Dengan cara diberi pekerjaan Tapi harus dirubah dulu Program bawah sadarnya Itulah harus ketemu orang yang ahli Saya bisa baca itu Alam bawah sadarmu Dan saya bisa ganti itu Program yang tidak bagusnya itu Makanya orang tua seperti kita Mulai sekarang Kalau bicara sama anak Nak Hidup itu mudah Dan menyenangkan Daripada hidup itu Nak Susah Dan penuh perjuangan Ya sudah Ketika besar Anaknya hidupnya susah Dan penuh perjuangan Iya Citi sepeda motor Jangan kebayar Karena alam bawah sadarnya Masih merekam itu semua Dan itu namanya Long term memory Memory jangka panjang Yuk lihat saya semuanya Sekarang kita ini Sedang berada di otak Gelombang otak namanya beta Ini sedang terbangun Nah ketika di gelombang otak beta Maka hormon yang dihasilkan oleh otak kita Ini ya Terutama yang bernama pineal gland Itu namanya hormon serotinin Nah dari mana hormon serotinin ini Bisa dihasilkan Gini Sumber utama energi Alam semesta yang paling besar Itu adalah energi matahari Makanya begitu Sinar matahari masuk sedikit aja ke rumah kita Sedikit saja Walaupun baru fajar Sel-sel sarap optik mata kita Itu bisa menangkap Gelombang elektromagnetik cahaya tampak Dari sinar matahari Itu berupa foton Berupa optik Nah Sel-sel sarap otak kita itu Mendorong ya Energi yang berupa foton Atau Gelombang elektromagnetik cahaya itu Masuk ke pineal gland Nah di pineal gland kita Di sini Diolah dia menjadi sinyal listrik Ketika diolah menjadi sinyal listrik Maka dia akan menghasilkan Yang namanya Zat neurotransmitter Yang disebut dengan serotinin Nah serotinin itulah yang membangunkan kita Sehingga kita masuk ke gelombang beta Bangun Ketika bangun Mulai kita beraktifitas Nyapu Macam-macam Itu serotinin Makanya semua aktivitas Di bawah Di alam sadar Pikiran sadar Itu karena Hormon serotinin Ketika matahari tenggelam Hari sudah mulai gelap Sinar matahari Tidak intensisasinya berkurang Sel serot optik kita Mulai Tidak bisa menangkap lagi Energi Gelombang elektromagnetik Apa yang terjadi Yang terjadi Tidak ada lagi sinyal Yang disampaikan ke pineal gland Maka pineal gland Akan merubah Susunan kimianya Dan saat itu Dia menghasilkan Yang disebut dengan Hormon melatonin Makanya Begitu Hormon melatonin Sudah datang Maka kita Mulai Terkantuk Masuklah kita Ke kondisi Gelombang Alpha Itu yang sebetulnya Kondisi hipnosis Bahkan disitu Sebetulnya Kalau kita Menasihatin anak Itu bagus Ketika anak Mulai tidur Tidur Nasihatin Bicara aja pada dia Itu kondisi Alpha itu Konsep penerimanya Kuat Tidak ada penolakan Ada seorang ibu Mohon maaf Saya tidak ceritakan Identitas Jadi dia itu Punya anak Laki-laki Dan pada saat Dia itu Punya anak Yang laki-laki ini Dia tidak menghendaki Kehadiran anak itu Dan kemudian Dia berusaha Untuk menggugurkannya Ternyata Niat itu Terekam oleh anak Jadi anak ini Ketika lahir Nakalnya Luar biasa Kemudian Saya panggil Saya pinggil Ibunya dulu Saya tidak panggil anak Dia mengeluhkan itu Pada saya Ayah kenapa Anak saya Begini amat Kalau bicara itu Menyakitkan sekali Saya cuma bilang begini Tidak ada yang datang Kepada kamu Kecuali kamu yang mengundang Kemudian saya Ibno Saat masuk ke dalam Ternyata ketemu Masalahnya adalah Dia Saya bilang Kamu pernah mau Menggugurkan anak ini Wah Nangis Padahal anaknya sekarang Jadi anak yang pintar Cuman ya itu Kalau bicara itu Menyakitkan Menyakitkan Dan itu adalah hukum Hukum karma Hati hati Kemudian Gimana solusinya Oke Solusinya gini Ketika anak mau tidur Kamu bicara Bicara lah Minta maaf Ibu pernah melakukan itu Hanya dua tiga kali bicara Anak itu berubah Tanpa dinasehati Apapun Dia menjadi anak yang hormat Bahkan sangat sayang Pada ibunya Itulah Hebatnya Keajaiban Alam bawah sadar Kalau kita tahu ilmunya Tahu cara masuknya Kita bisa Self-hipnosis Keren Makanya belajar agama itu Harus luas pengetahuannya ya Harus luas Paham ya Jangan cuma Kata orang Kata itu Kata Pak Ustaz Kata dia Dia juga kata orang lagi Maaf ya Lah yang ngasih ceramahnya bermasalah Yang diwariskan apa Ya masalah Light attracts light Karena manusia itu punya yang namanya cermin syarap Kita mencerminkan semua ya Dia lakukan Ya Saya mendapati Saya pernah datang ke sebuah tempat Ya sebut aja pesantren Semua di pesantren itu Guru-gurunya itu istrinya lebih dari satu Saya kaget Oh ternyata memang di puncaknya juga begitu Jadi Itu Itu namanya cermin syarap itu Ya Karena manusia itu cenderung melakukan apa yang Dilihatnya Apalagi yang melakukan figure otoritas Yang dianggap Suhu gitu Wah itu bahaya Tanpa ngomong pun sudah diturut gitu Itu bahayanya Karena secara psikologis Figure otoritas itu Apapun yang dikatakan Gampang untuk ditiru Hati-hati kalian di rumah itu figure otoritas Jadi semua itu ternyata Penentu takdir itu adalah Pikiran kita sendiri Nah pinial gland ini terbuat dari Zat Yang namanya kristal Pizoelektrik Nah ini agak ilmiah dikit ya Jadi pizoelektrik itu Kalau dia dapat tekanan sedikit saja Dia itu berubah Menghasilkan gelombang elektromagnetik Jadi mekanik bisa diubah menjadi listrik Secara otomatik Nah hebatnya gini Kalau kita olah nafas Ketika olah nafas Di tulang ekor itu ada yang namanya Serebrospinal Serebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor Yang kalau kita bernafas Dia naik ke atas Lewat tulang belakang Sampai di pangkal otak sini Di pangkal otak ini Masuklah cairan itu pada Pada pineal gland Dan pineal gland mendapatkan tekanan sedikit saja Itu dari olah nafas itu Apa yang terjadi? Pineal gland itu menghasilkan sebuah Hormon yang sangat luar biasa Namanya melatonin Nah itulah pentingnya sebelum tidur Berdoa Kalau orang tua saya kasih doanya begini dulu Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim Turu turu ojolali Badan turu ati tangi Rahmadab maring awlah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bismika allahu ma'ahya Wai bismika amu Ya Allah Istirahatkan nurin saniku beberapa saat Dan kembalikan jam berapa Mau nonton piala dunia Balik itu Mau nonton piala dunia saja balik itu Apalagi mau Tahajud Nah oleh karena itu Lihat saya semua Ketika ruhku ditiupkan ke sini Oleh Allah Ketika tubuh sudah sempurna Maka ruhku itu Wujudnya adalah nur Nah nur itu Ada Ada tiga Ada tiga jenis Ada tiga jenis Yang pertama disebut Nurullah Itu nurullah itu adalah Alam ahadiyah Itu adalah Martabat batin yang pertama Allah yang ngawanguung Sebelum dikenal Karena Allah ingin dikenal Maka Allah bermanifestasi Maka lahirlah yang namanya Nur Muhammad Cahaya terpuji Jadi cahaya terpuji Sebetulnya dia juga Manifestasi Disebut Martabat Alam batin yang kedua Yang ketiga Namanya nur insan Cahaya insan Disebut Martabat Alam batin Yang ketiga Itu disebut Tiga martabat batin Nah nur insan Itulah yang disebut dengan Jiwa Nah saat kita tidur Jiwa kita keluar Kemana Tergantung kualitas jiwa Kalau jiwanya itu suci Bersih Jujur Yang tidak terkotori Dia akan masuk Alam-alam tinggi Ketemu para wali Para rosul Para sunan Nah di pertemuan itu Dia berinteraksi Sehingga dia mendapatkan energi tambahan Untuk kesadarannya Tapi yang jiwanya kotor Pembenci Pemarah Baperan Baperan Jiwanya kotor Ketika tidur Dia memasuki alam-alam rendah Ketika masuk alam rendah Dia berinteraksi dengan energi rendah Ketika dia masuk Coba Bangun tidur Kepala pusing Kemurungsung Marah-marah Kalau kalian masih seperti itu tidurnya Itu tanda bahwa jiwamu kotor Harus dibersihkan Nah jadi saat Kita tidur itu Nur Insani yang keluar Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam Nah kalau kita mati Yang celaka Nurullah dan Nur Muhammad yang keluar Nur Insani nya terperangkap di dalam Yang mati selamat Tahu jalannya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan Keluar semuanya Tidur tubuh ini kosong Nah kalian harus bisa begitu Baru tenang menghadapi kehidupan Tenang menghadapi Kematian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh